Hai, Assalamualaikum Rekan Sibambo Selain sebagai kebanggaan keluarga, rumah idaman juga bisa menjadi investasi untuk hari tua Siapa sih yang gak pengen punya rumah nyaman di usia senja? Mari berkenalan dengan Oma Paramastri Rumah yang elegan sebagai tempat tinggal yang nyaman di masa depan Berdasarkan bagaimana desain selengkapnya? Yuk simak video ini sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya ya Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita anda di dalamnya Cerita anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman Karena kami percaya setiap rumah punya cerita Rekan Sibambo rumah ini memiliki luas bangunan 352 meter persegi Dan berdiri di atas lahan seluas 600 meter persegi Nama Oma Paramastri sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno Yang berarti rumah indah dan cantik Pemilik bercerita bahwa rumah impiannya haruslah memiliki value dan bermakna bagi dirinya dan juga keluarga Berangkat dari kisah perjuang hidupnya sebagai pengusaha Arsiteksi bambu pun membuat desain Oma Paramastri Hunian idaman dengan penuh kebanggaan Rumah ini pun menerapkan gaya modern tropis karena sesuai dengan keinginan beliau Tentunya rumah ini akan terasa segar dan juga sejuk Karena diliputi oleh tanaman dan sirkulasi udara yang baik tentunya Setiap ruangannya dibuat dengan penuh pertimbangan Sehingga fitur yang diberikan pun dapat maksimal Dengan demikian, quality time bersama keluarga akan semakin menyenangkan Penasaran dengan detail setiap ruangnya? Langsung aja yuk kita telusuri detail rumahnya Modern, kokoh, dan elegan Begitu kesan pertama dari rumah ini Perpaduan luarannya memberikan kesan elegan sejak awal melihat rumah ini Sedikit pencahayaan dari strip LED juga diaplikasikan Untuk memberikan kesan dramatis pada rumah ini Beberapa vegetasi terlihat menghiasi fasad rumah ini Untuk memberikan kesan tropis dan juga asri Sebagai privacy dan security, rumah ini menggunakan pagar konkret Yang cukup tinggi dengan memberikan sedikit celah Agar pemilik tetap dapat memantau situasi di luar rumah Di balik pagar, kita dapat langsung melihat carport sebagai tempat parkir kendaraan pemilih Dan area ini cukup untuk dua buah mobil Sebagai akses cahaya, terdapat skylight pada konopinya Serta sebuah void di bagian belakang carport dengan taman mini yang menghiasi Dan kita akan menemukan taman yang lain Jadi jangan kaget ya kalau nanti ada taman lagi di rumah ini Sekarang kita menuju ke akses entrance rumah ini Berjalan di area ini membuat kita melihat lebih jelas tun hangat yang menghiasi fasad rumah ini Belum lagi motif marwar yang digunakan memberikan kesan mewah pada rumah Berpadu dengan vegetasi di sekitarnya membuat teras ini terlihat menawan Beranjak ke ruang tamu, kita akan disambut dengan desain ruang yang clean Tun warna netral yang dipilih memberikan kesan hangat Di sisi lainnya terdapat panel dinding dengan motif marmer untuk menegaskan kesan mewah pada rumah Kemudian terdapat area kamar tidur anak laki-laki Dan kamar ini berukuran 4x5 meter persegi Terdapat motif astronot dan juga rasi bintang pada bagian backdrop Hal ini memberikan visual yang berkesan bagi sang anak Pencahayaan yang diberikan juga menarik memberikan rasa nyaman dan suasana istirahat yang baik tentunya Tepat di samping area kamar tidur anak Terdapat kamar mandi sebagai fasilitas sanitasi bagi sang anak dan juga penghuni lainnya Perpaduan tile dan motif teraso serta pencahayaan yang diberikan membuat kamar mandi tampak menawan Dari tun warnanya sudah ketebakan, ini kamar tidur untuk siapa? Hehehe ya, ini akan menjadi kamar untuk anak perempuan pemilik Kamar berukuran 4x5 meter persegi ini didominasi warna merah muda Pemilihan tun ini memberikan kesan yang cukup feminim Demi kenyamanan seanak terdapat bukaan yang mengarah ke taman kecil di dalam rumah Agar sirkulasi udara dalam kamar mengalir maksimal Terima kasih telah menonton! Nah sedangkan kamar ini menjadi area istirahat bagi kerabat yang akan menginap Tun warna serta pencahayaan yang dihadirkan membuat kamar ini terlihat menawan Kamar berukuran 5x5 meter persegi ini juga memiliki bukaan yang lebar Sehingga memiliki akses pencahayaan yang baik Gak ketinggalan kamar ini juga memiliki akses sanitasi pribadi Dan kamar mandi ini berguna untuk tamu membersihkan diri tentunya Waduh, kamar tamunya aja senyaman ini ya Gimana kamar utamanya coba? Rekasih bambu, rumah ini juga menyediakan kamar tidur bagi orang tua milik lho Dan kamar ini berukuran 3x4 meter persegi Pemilik ingin anak dan orang tuanya juga merasakan kenyamanan yang sama di rumah impian ini Sehingga dari segi layout dan nuansa yang dihadirkan Dibuat senyaman mungkin untuk orang tua pemilik Terdapat motif siluat hutan bambu pada salah satu sisinya Hal itu memberikan perasaan tenang saat bersirahat di kamar ini Lalu sampailah kita di ruang keluarga Area yang menjadi jantung sebuah rumah Pemilik menginginkan momen quality time yang hangat bersama keluarga Keinginan itu pun dapat terjawab dengan ruang keluarga yang senyaman ini Layout ruang ini dibuat luas memanjang dengan tone warna terang Sehingga hangatnya perbincangan terhiterakan bersama pengalaman ruangnya Tepat di samping ruang keluarga terdapat ruang makan Saat jam makan tiba, area ini akan menjadi alternatif untuk berkumpul bersama keluarga Tata letak ruang makan ini terasa nyaman Bukaan yang besar memberikan pencahayaan serta view yang baik di area ini Suasana makan pun menjadi menyenangkan Dan dikasih bambu sebagai rumah yang baik Kebutuhan rohani juga harus dapat terpenuhi ini Dan tentunya kami menghadirkan area musola ini Perpaduan material dan pencahayaan yang diaplikasikan membuat musola terasa hangat dan menawan Ibadah pun akan terkondisikan husu dan nyaman Di dekatnya terdapat dapur sebagai tempat pemilik menyiapkan makanan Desain yang clean dan simple membuat dapur ini terasa nyaman sekali Terdapat island dan juga kursi yang dapat digunakan untuk menikmati secangkir kopi Kemudian terdapat area sanitasi khusus ART sehingga memberikan ruang privasi saat membersihkan diri Kamar mandi ini berdekatan dengan kamar tidur ART sehingga mudah untuk diakses Nah ini adalah tempat ART untuk bersirahat usai seharian menyelesaikan pekerjaan rumah Ranjang yang digunakan bertingkat sehingga memberikan ruang bagi masing-masing ART Kesehatan tentu penting untuk dijaga, salah satunya dengan rajin berolahraga Untuk itu diberikan sebuah area gym yang menyenangkan ini Gym sengaja diletakkan di luar agar pemilik dapat menikmati udara segar saat berolahraga Kalau capek, ada gazebo buat istirahat nih Sampai duduk-duduk di gazebo, pemilik juga dapat menikmati suasana segar taman belakang ini Area terbuka yang privat ini dapat menjadi area yang menyenangkan untuk berkumpul bersama keluarga Anak dari pemilik pun bisa bermain tanpa harus keluar rumah Tapi main layangan di sini bisa nggak ya? Dan area terbaik dari rumah ini ada di balik pintu ini Yap, kamar tidur utama Kita akan langsung disambut sebuah walk-in closet yang cukup luas ini Dan ini dia area utama dari kamar tidur ini Kamar berukuran 5x9 meter persegi ini menjadi tempat pemilik dan pasangan beristirahat Nuansa hangat dan asri terasa sekali dari ruangan ini Bukaan yang besar memberikan pencahayaan yang maksimal Perpaduan tun warna yang ada memberikan rasa tenang Terdapat meja kerja dan juga kursi sebagai fasilitas pemilik saat mendat mengerjakan pekerjaan dari rumah Sebagai kamar utama, visual yang ada cukup memanjakan mata Kamar utama juga memiliki kamar mandi sendiri yang elegan dan tentunya juga nyaman Demikianlah cerita dari Oma Paramastri Rumah yang elegan sebagai tempat tinggal yang nyaman di masa depan Mempersiapkan rumah untuk hari tua dapat menjadi investasi yang menjanjikan Percanaan yang kurang matang akan mengakibatkan pembangunan terhambat Karenanya, yuk ceritakan kisah tentang rumah ipian Anda pada kami Kami siap menjadi pendengar yang baik Karena kami percaya setiap rumah punya cerita Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio Untuk mendapatkan informasi lain seputar sosial rumah dari kami Akhir kata, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh